Selain Pulau Pandan, ada tiga lokasi lain yang terbilang baru terindikasi menjadi pusat peredaran Nakoba di Provinsi Jambi. Tiga tempat tersebut telah dipetakan sebagai zona merah peredaran Nakoba. Badana Ketika Nasional Kota Jambi telah memetakan sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi pusat peredaran Nakoba di Kota Jambi, dan Merah Jambi yang merupakan basis wilayah pemantauan BNN Kota Jambi. Selain Kampung Pulau Pandan, ada tiga lokasi lain yang terbilang baru yang kini telah masuk dalam zona merah yang didetapkan BNN. Tiga lokasi tersebut berada di Desa Danau Kedap dan Pulau Kayu Aro Kabupaten Meru Jambi, dan seengok lagi diolak kemang seberang Kota Jambi. Kepala Badana Ketika Nasional Kota Jambi AKBP Agus Setiawan mengatakan, peredaran Nakoba di tiga daerah tersebut bisa dibilang sudah hampir menyerupoi Kampung Pulau Pandan. AKBP Agus Setiawan menambahkan, tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang masih nekat menggunakan Nakoba, terlebih di lokasi zona merah yang akan mendapat perhatian khusus dari BNN. Yang kita melaksanakan kegiatan di luar tempat tersebut, mereka mungkin sudah mulai bergerak dan mereka mencari tempat yang lebih luas bagi mereka untuk berusaha. Sehingga ada beberapa titik yang kita katakbonikan, sudah berapa lagi, yaitu diolak kemang, dan untuk merah jambinya, dan kemudian sampai ke sana itu memang sekarang sudah, bahkan seperti yang lebih jauhnya lagi di Desa Pulau Kayu Aro, Merah Jambi. Kemasan Caya, Cek TV Ngabal